Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Hubungan yang paling lama adalah hubungan antara suami-istri Karena di dalam Markus 10 ayat 9 dikatakan bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dicerankan oleh manusia Namun demikian suatu hari nanti segala sesuatunya akan berakhir dalam dunia ini Begitu juga hubungan antara sesama manusia Sekalipun hubungan yang sangat panjang, hubungan antara suami-istri akan berakhir juga pada akhirnya Akan tetapi ada hubungan yang sangat penting dalam hidup kita Akan tetapi seringkali kita mengabaikan hubungan itu Yaitu hubungan antara manusia dan Tuhan Dan puji Tuhan, firman Tuhan yang diberikan kepada kita dalam Ekitab Memberitahukan kepada kita bagaimana kita bisa menjalin hubungan kita dengan Tuhan kita Mari kita sama-sama melihat Yakubus 4 ayat 8 Dalam Yakubus 4 ayat 8 dikatakan Tuhan Yesus, Tuhan kita ingin mendekat kepada kita Tapi kita harus terlebih dahulu mendekat kepada dia Akan tetapi untuk mendekat kepada Tuhan sangatlah sulit Karena ada jarak antara manusia dan Tuhan Karena kita semua adalah berdosa Bukan saja kita sangat sulit untuk mendekat kepada Tuhan Akan tetapi kita juga harus berjuang untuk bisa mendekat kepada Tuhan Akan tetapi banyak hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk datang mendekat kepada Tuhan Contohnya kekayaan kita Atau karir kita Bisnis kita Bahkan keluarga kita pun bisa menjadi penghalang kita untuk bisa datang mendekat kepada Tuhan Apapun yang kita prioritiskan sebagai nomor satu di atas Tuhan Hal itu bisa menjadi penghalang untuk kita bisa dapat mendekat kepada Tuhan Terutama dosa-dosa kita Jadi kita perlu bertobat Baru kita bisa mendekat kepada Tuhan Seperti perempuan tentang anak yang hilang Setelah ia menghabiskan seluruh hatanya dengan hidup berfoya-foya Setelah itu datanglah kelaparan yang hebat Akan tetapi dia tidak segera kembali kepada bapaknya Dan dia lebih memilih untuk menjaga babi-babi Walaupun babi-babi itu adalah binatang haram bagi umat Yahudi Dan pada saat dia sangat kelaparan Dia ingin mengisi perutnya dengan ampas-ampas babi Namun demikian tidak ada satupun orang yang mau memberikan kepadanya Lalu dia teringat betapa indahnya pada saat dia berada di rumah bapaknya Kemudian dia memutuskan untuk bertobat, berjuang, dan kembali kepada bapaknya Dan pada saat dia kembali, bapaknya melihatnya dari jauh Bapaknya begitu bersuka cinta melihat anaknya kembali kepada dia Lalu bapaknya itu lari untuk mendekat anaknya serta menciumnya Untuk waktu yang sangat lama, sang ayah menanti dan mengaktifasi Supaya anaknya bisa kembali ke rumahnya Benemikian juga bapak kita yang di surga Kasihnya tidak pernah berubah Dan dia selalu menunggu anaknya untuk kembali kepada dia Demikian kiranya firman Tuhan Kiranya segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Christus, hallelujah, amin